Pedang Wuchi Sanjili 17 Padri wanita yang bernama Bu Hian itu tertawa, dia berkata Si Ye Chu, kalau kau tidak ada waktu untuk menemui ketua kami, mungkin kau tidak dapat menemui Nona Ie Hon Eng Apa Su Tuan membelalakan matanya, Ie Hon Eng menyaksikan keadaan Su Tuan yang seperti kaget terpagut tular Hati Bu Hian Niko menjadi geli Kami mempunyai banyak urusan Hendak meneruskan perjalanan lagi demikian dia berkata Baiklah biarku sampaikan kesukaran-kesukaranmu kepada Su Hoku, akan ku katakan kepada beliau, bahwa kau tidak mempunyai tempo Aku hendak kembali Serta merta dia membalikan badan, seolah-olah hendak meninggalkan Su Tuan Su Tuan menjadi gugup Hei, dia berteriak Tunggu dulu, cepat-cepat dia menyusul Bu Hian Niko membalikan kepala Ada apa lagi kini dia jual mahal? Ku dengar kau menyebut nama Ie Hon Eng, dimanakah Nona itu berada? Nona Ie Hon Eng berada di tempat kami, demikian Bu Hian Niko memberi keterangan Kalau kau hendak bertemu dengannya, ikut aku Baru kini Su Tuan tahu, ternyata Ie Hon Eng yang dikatakan lenyap tanpa bekas itu telah diculik oleh orang-orang itu Bu Hian Niko? Mengapa dia belum pernah mendengar nama ini? Golongan dari manakah yang bisa menculik Ie Hon Eng dari tangan Ie Hoi Hong? Itu waktu betul-betul Bu Hian Niko sudah berjalan pergi Karena telah diajak terlebih dahulu Su Tuan mengintil di belakangnya Di sepanjang jalan, tidak henti-hentinya Su Tuan berpikir Dengan susah payah aku hendak menyelidiki jejak Ie Hon Eng Kini tanpa disengaja ada orang yang hendak memberitahukan kepadaku Entah betul? Entah tidak? Terbayang wajah Ie Hon Eng yang cantik Molek, lemah gemulai jarang sekali ada gadis yang dapat menandingi kecantikan gadis ini Muncul bayangan lain, inilah bayangan Jie Ceng Peng, bayangan Chin Wee, dan bayangan si gadis pemimpin dari istana Hong Kyo Kiong Bun In Hyang Kiranya tidak satu pun yang dapat menandingi kelemahan dan kecantikan Ie Hon Eng Su Tuan tidak bisa berpikir lama Niko itu sudah mengajaknya ke sebuah kuil Inilah kuil kawanan kepala gundul wanita Demikian hati si pemuda berpikir Su Tuan diajak memasuki kelenteng CENM itu Cukup besar dan juga sangat luas Di dalam kelenteng CENM pemandangannya sangat menarik hati Banyak ditanami pohon-pohon dan bunga-bunga Kurang lebih berjalan 50 langkah Bu Hian Niko menghentikan kakinya dan sambil menoleh ke arah Su Tuan Dia berkata Bagaimana, apa Kong Chu hendak langsung bertemu dengan buruku Atau bertemu dengan Nona Ie Hon Eng lebih dahulu Su Tuan berpikir sebentar dan menjawab pertanyaan itu Aku hendak bertemu dengan Nona Ie Hon Eng Baik ikut aku, berkata Bu Hian Niko Seraya bertindak memblok ke arah kiri Tidak jauh lagi, mereka telah menemukan sebuah pintu yang terbuat dari batu merah Di situ terdapat sebuah bangunan lain sambil menunjuk ke arah pintu tersebut Bu Hian Niko berkata Nona Ie Hon Eng berada di dalam kamar Masuk sajalah, di sana kau dapat menemuinya Aku tidak bisa mengawani kau lebih lama lagi Aku harus segera memberi tahu tentang kedatanganmu Tanpa menunggu jawaban Su Tuan, tubuh Bu Hian Niko dibalikan dan berjalan pergi Lenyap di balik pohon itu Hati Su Tuan menjadi ragu-ragu Haruskah dia memasuki bangunan ini? Bukan satu dua kali Su Tuan ditipu orang Karena itulah ia berhati-hati Terbayang kembali wajah In Hon Eng dan wajah itu mempunyai daya magnet yang luar biasa Memaksa dia mendorong pintu tersebut Dengan hati-hati, Su Tuan berjalan masuk Matanya celingukan, siap waspada Di dalam kamar itu duduk seorang gadis berbaju hitam Dengan membelakangi pintu, masuknya Su Tuan tidak diketahuinya sama sekali Berap langkah Su Tuan telah mengejutkan gadis tersebut Cepat dia membalikan tubuhnya Dan itulah si gadis dari lembah awan terbang I E Hon Eng Adik I E, terdengar suara Su Tuan hampir tidak terdengar I E Hon Eng seperti berada di dalam impian Ia masih belum begitu percaya kepada pandangan matanya Bahwa ia kini sedang berhadapan dengan Su Tuan Oleh seorang Nikou Tua yang menyapa dengan suaranya yang lemah lembut Dia berkata Aku yang bernama I E Hon Eng Ku benarkan jawaban itu Lantas ia mendekati aku Entah bagaimana, aku sudah tidak sadarkan lagi Aku juga tidak tahu Bagaimana dia berhasil melewati penjagaan In Hei Hang Dan ketika aku sadar, aku berada di tempat ini Ternyata I E Hon Eng telah diculik oleh orang yang mendiami kelenteng ini Entah, dari golongan mana mereka? Su Tuan bertanya lagi Apa maksud mereka menculik dirimu? Menurut katanya, aku hendak dijadikan Sandora Sehingga kau tiba di tempat ini Dan kini kau telah berhasil datang Tentunya aku akan mendapat kebebasan kembali Dikala mereka hendak mengutarakan kesan masing-masing Biarawati yang bernama Bu Hian Niko itu memasuki ruangan Dia berkata kepada Su Tuan Su Tuan Su Tuan menganggukan kepala Memandang kepada I E Hon Eng dan ia berkata Aku hendak menemuinya dahulu Sebentar aku balik kembali Mulut I E Hon Eng terbuka sedikit Seperti hendak mengucapkan kata-kata Tapi dibatalkannya segera Dikatupkannya kembali Di agagal mengatakan sesuatu Bu Hian Niko sudah membalikan tubuh Dan mengajak Su Tuan untuk bertemu dengan burunya Su Tuan dibawa memasuki ke ruangan besar Di sana kelihatan seorang Niko Tua Dia duduk bersemedi di atas satu buntalan bantal Melihat kedatangan Su Tuan Niko Tua itu bangkit berdiri Memberi hormat sedikit dan berkata Lon Ye bernama Syang Tin Sengaja mengundang Su Tusiacu datang ke tempat ini Hendak menyelesaikan satu urusan yang sangat penting Silahkan duduk Niko Tua ini memperkenalkan dirinya sebagai Syang Tin Sutai Su Tuan membungkukan badan Dan membalas hormat tersebut Ia berkata Su Tuan memberi hormat kepada Sutai Kini dia memperhatikan wajah Syang Tin Sutai Rambutnya sudah putih semua Alisnya panjang menurun ke bawah Jidatnya menonjol keluar matanya bercahaya sekali Inilah menandakan kepintarannya Tapi pelipisnya biasa saja Dilihat sepintas lalu Tidak mungkin ia mempunyai ilmu kepandayan Su Tuan mengerutkan alis Inikah orang yang menculik I.R. Honeng? Tampaknya ia tidak pernah melatih diri Bagaimana mempunyai kepintaran dan kepandayan Untuk membawa gadis ke tempat ini Su Tuan mengambil tempat duduk di depan Syang Tin Sutai Mereka berpandangan beberapa lama Dan berkatalah Syang Tin Sutai Suto Siacu, tahukah kau Apa maksud tujuan kami yang mengundangmu ke tempat ini? Su Tuan menggoyangkan kepala Dengan terus terang dia berkata Tidak tahu Syang Tin Sutai berkata Tidak mudah untuk mengundang dirimu Karena itu aku mengundang I.R. Honeng lebih dahulu Tanpa terasa Hati Su Tuan jadi bergidik Nikau tua yang bernama Syang Tin Sutai ini adalah lawan yang hebat Bila mana ia tidak berhati-hati Besar kemungkinan jatuh terjungkal Meskipun belum diketahui dengan kera Bagaimana Syang Tin Sutai membawa I.R. Honeng Keluar dan meninggalkan lembah Huyin Tapi itulah kenyataan Suatu bukti bahwa Syang Tin Sutai bukan manusia biasa Syang Tin Sutai sebetulnya dapat melihat perubahan hati si pemuda Dengan tertawa berkatalah Nikau tua ini Jangan takut, aku tidak bermaksud jahat Su Tuan menatap wajah Nikau tua tersebut Dia selalu siap sedia Katakanlah, berkata Su Tuan Apa maksud Su Tai mengundang? Terjadi lagi perubahan suasana yang tegang Ternyata Su Tuan tidak mudah digertak Dari sikap yang seperti ini Syang Tin Sutai tahu Bahwa jago kita ini adalah lawannya yang terkuat Tapi dia sangat percaya kepada kepintaran dan kecerdikan diri sendiri Dengan perlahan-lahan dan sepatah demi sepatah Dia berkata, terus terang ku katakan kepadamu Bahwa maksud tujuan kami adalah kitab ilmu pedang maya nada Su Tuan tertawa, hampir setiap orang yang mengejar diriku berpokok pangkal kepada kitab ilmu pedang tersebut Suara si pemuda mengandung cemohan Cepat-cepat Syang Tin Sutai menggoyangkan tangan Ia berkata Salah titik Salah, orang lain tidak tahu Bahwa kitab peninggalan Kongsan Puthe itu adalah sebuah kitab palsu Tapi aku sudah tahu Aku tidak menghendaki kitab palsu itu Su Tuan tertegun Dan dia bertanya lagi Kitab ilmu pedang yang mana yang Sutai maksudkan? Kitab ilmu pedang yang mana? Ha, ha, ha titik Syang Tin Sutai tertawa Setelah Syang Tin Sutai puas tertawa Ia berkata lagi Tahukah kau, bagaimana hubungan ilmu pedang tersebut dengan golongan kami? Belum tahu Berkata Su Tuan terus terang ILMU pedang maya nada berasal dari sucau golongan kami yang bernama Liu Ang Chiao Syang Tin Sutai memberi keterangan turun-temurun hingga pada suatu hari lenyap mendadak Digubah oleh Tian Khao Chu Diperbaiki oleh Kongsan Puthe Sebagai anak-anak murid kelenteng ini kami patut meminta kembali kitab tersebut Tapi kitab itu kitab palsu Berkata Su Tuan Kitab palsu pun hendak kami tarik kembali dari permukaan rimba persilatan Kau harus maklum, partai kami berpantangan melatih ilmu silat, juga tidak dibenarkan, membiarkan ilmu kepandayan kami disebarluaskan secara meluas Karena itu, kami wajib menarik kembali semua pelajaran-pelajaran yang ada Su Tuan berkata Partai aliran dari manakah yang dianut oleh Su Tai Partai Biarawati Jaya, Syang Tin Sutai memberi keterangan Biarawati Jaya inilah partai baru Su Tuan belum pernah mendengar nama partai itu, juga belum pernah mendengar tentang berdirinya partai yang bersangkutan Partai Biarawati Jaya didirikan oleh Liu Angqiao setelah Liu Angqiao patah hati, atas cinta kasihnya kepada Liu Cukok yang tidak tersampai Dia lari ke daerah Tonghei, di sana mendirikan satu komplotan kemudian menyerang ke arah Tionggoan, usahanya tidak berhasil Dan dia lari kembali Setelah menekunkan dirinya sekian lama, putusan Liu Angqiao berbeda Ilmu silat belum tentu dapat menguas air rimba persilatan tanpa disertai dengan kecerdikan otak yang luar biasa Karena itulah dia mendirikan Partai Biarawati Jaya Semua anggotanya terdiri dari wanita Semua wanita pilihan wanita yang memiliki kecerdasan otak luar biasa Tanpa ilmu silat, mereka dapat mengatasi segala kesulitan Hanya mengandalkan tipu muslihat dengan disenjatai oleh pikiran yang cerdik pandai Su Tuan masih menjublak Menyaksikan keadaan Su Tuan seperti orang linglung Syang Tin Sutai berkata Hei, tahukah kau, maksud tujuan kami menculik Ie Hon Eng tanpa banyak pikir Su Tuan menjawab pertanyaan tadi, memaksa aku untuk menyerahkan kitab yang bersangkutan Hanya benar sebagian, berkata Syang Tin Sutai Kami mempunyai maksud tujuan lain, tahukah kau maksud tujuan kedua itu? Su Tuan menggelengkan kepala Dengan tertawa puas, Syang Tin Sutai berkata Kami menculik Ie Hon Eng, karena gadis ini memiliki sifat-sifat yang cerdas Ketua kami sangat tertarik atas ketekunan yang diperlihatkannya, juga tertarik dengan kecerdikan otaknya Ketua kami berniat untuk menjadikannya sebagai calon tunggal, untuk jabatan ketua partai biarawati jaya Sayang sekali, Ie Hon Eng menolak dengan getas, betul-betul membuat kami kecewa Syang Tin Sutai menghentikan pembicaraannya sejenak, mengawasi si pemuda yang duduk dengan lesu, dan kini dia berkata lagi Ketahuilah, para anggota partai dari golongan biarawati jaya bekerja tidak sembarang bekerja Belum pernah kami memaksa seseorang yang tidak mau melakukan sesuatu Kami mengharapkan kerelaan, demikianpun dalam urusan perkara Ie Hon Eng Kami mengharapkan kerelaan dirinya untuk dinobatkan menjadi calon ketua partai kami Dia membantah, kami tahu bahwa hubungan kalian cukup baik Dengan harapan kau dapat membujuknya, untuk menerima tawaran baik ini Mengapa Sutai bicara seperti itu Sutu yang tidak sepaham? Masih ada urusan yang kau belum ketahui, daului Ie Hon Eng Memutuskan pertunangannya denganmu, hanya disebabkan Menuruti cemburunya yang besar, dia tahu, bagaimana hubunganmu dengan Chin Wee Karena itulah dia bersedia melepaskan dirimu, dengan harapan Kukira tidak perlu membicarakan soal ini, memotong Sutu yang Salah, kau salah, ketahuilah pertunangan kalian telah ditetapkan oleh kedua belah pihak oleh keluarga masing-masing Inilah resmi, wajib Apalagi kecantikannya Ie Hon Eng Yang yang luar biasa Sikapnya pun lemah lembut, hatinya jujur sekali Siapakah yang tidak beruntung mendapatkan dirinya sebagai istri? Sutu yang tidak menjawab, pikirnya mengapa Niko Tua ini menjadi melantur ke dalam urusan rumah tangga orang? Sutu yang sedang merencanakan suatu pikiran lain Dia sedang mencari jalan, bagaimana harus menolong Ie Hon Eng, keluar dari lembah kekangan anak buah golongan partai biarawati jaya itu Syang Tin Sutai diam dua dengan sepasang sinar matanya yang tajam Dia memperhatikan segala gerak gerik Sutu yang Dia segera dapat menebak, jalan pikiran si anak muda, dengan tertawa ia berkata Lebih baik kau jangan mempunyai pikiran yang menyeleweng terhadap golongan kami Ketahuilah partai biarawati jaya bukan partai biasa Pikiran manusia itu seperti terletak di atas kertas putih Jangan coba-coba untuk menodainya Kami tahu apa yang sedang kau pikirkan Hendak kabur dari sini percuma saja Kami telah membuat persiapan yang cukup Apalagi kau masih berada dalam keadaan terluka Kukira kau harus membutuhkan berapa hari untuk menghilangkan semua luka-luka dalam pada dirimu itu Lebih baik, jangankan kau bentrok pada golongan kami Betul-betul hebat Sesudah sadar kalau rencananya sudah diketahui lebih dahulu Sutu yang harus mencari jalan lain Persiapan untuk membendung dirinya melarikan diri Tentu akan menghadapi banyak kesulitan Ada lebih baik dia memilih jalan kompromi Kini dia menunggu Apa yang dikehendaki betul-betul oleh golongan Garawati Jaya ini Itu waktu Syang Tin Sutai seperti hendak mengatakan sesuatu Tiba-tiba, dari luar berlari masuk Seorang Garawati kecil langsung menghampiri Syang Tin Sutai dan membisiki sesuatu Wajah Syang Tin Sutai berubah, tapi secepat itu pun ia dapat menenangkan pikirannya Dengan senyuman sinisya berkata Tetap jalankan rencana yang sudah kita gariskan Biar Rawati kecil itu memberi hormat dan meninggalkan ruangan Kini Syang Tin Sutai menghadapi Su Tuan, serta dia berkata kepada si pemuda Kau kenal dengan jago wanita Tong Hei yang bernama Hong Bun? Ah 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 ah, lagi-lagi Hong Bun, Su Tuan memperlihatkan rasa keterkejutannya Dengan menunggang seekor burung raksasa, Hong Bun berada di atas kita Syang Tin Sutai memberi keterangan Hati Su Tuan tercekat, mungkinkah mencari dirinya? Atau mencari jejak Ier Honeng? Atau atas permintaan In Hei Hang untuk mencari Ier Honeng? Burung peliharaan Hong Bun tidak mau pergi dari atas kita Terus-menerus mengadakan pengintaian yang seksama Syang Tin Sutai menyambung pembicaraannya Di saat ini, tiga biarawati memasuki ruangan Seolah-olah menunggu perintah Syang Tin Sutai Kepada ketiga orang itu Syang Tin Sutai berkata Jalankanlah rencana ketua partai kita Ketiga biarawati itu pun meninggalkan ruangan kembali Di dalam hati Su Tuan masih berpikir-pikir Kecerdikan dan kepintarannya Syang Tin Sutai ini sudah demikian hebat Ternyata dia pun belum dapat menduduki jabatan ketua partai golongan Darawati Jaya? Urusan ini dihubungkan kembali dengan Mengapa ketua partai golongan Darawati Jaya Hendak mewariskan kedudukan itu kepada si gadis? Datangnya gangguan dari pihak Tong He memberi ilam lain kepada Su Tuan Karena itulah ia berkata Sutai, ada lebih baik kalian menyerahkan Ie Hon Eng Kepadaku agar tidak diganggu oleh golongan Tong He lagi Hei Hei Syang Tin Sutai tertawa menghina Ketua kami sudah memperhitungkan gangguan dari pihak Tong Hei Maka dia berani menculik Ie Hon Eng dari bawah pengawasannya In Hei Hong Hanya Hong Bun seorang dengan binatangnya Tidak perlu dikhawatirkan Untuk memancing mereka pergi dari tempat ini Terlalu mudah sekali Su Tuan pernah berkenalan dengan Hong Bun Ibu angkat itu memiliki ilmu kepandayan yang tinggi Dan dia hendak melihat Bagaimana pihak biarawati jaya hendak menghadapi gangguannya Syang Tin Sutai berkata Kukira Hong Bun mengikuti jejakmu Dia dapat melihat Bagaimana kau masuk ke dalam kelenteng ini Dia hendak menunggu Bagaimana pula kau keluar dari kelenteng ini Su Tuan belum mengerti Apa yang dimaksudkan oleh Syang Tin Sutai Dia memperhatikan biarawati tua itu Syang Tin Sutai seperti dapat menduga apa yang sedang dipikirkan oleh lawannya Dia membuka mulut Mau tahu mudah saja Hong Bun mengincar dirimu Sudah ku buat seseorang yang memalsukan dirimu Maka orang ini akan mengubah dirinya menjadi Su Tuan Dia keluar meninggalkan kelenteng Tentu saja Hong Bun mengikuti Su Tuan Tapi itulah Su Tuan palsu Ha, ha, Su Tuan kau masih berada di tempat kami Tapi aku bisa berteriak Berkata Su Tuan Berteriaklah Berkata Syang Tin Sutai Ini akan membawa akibat yang lebih buruk lagi bagi pihakmu Hebat Sungguh luar biasa Semua jalan yang terbentang di hadapan mati Su Tuan adalah jalan-jalan yang sudah ditetapkan oleh golongan partai biarawati jaya itu Agaknya sulit juga untuk mengatasi kesulitan-kesulitannya Su Tuan diam, mencari jalan lain, untuk menjamin keselamatan mereka Setelah beberapa lama mengobrol ke barat dan ke timur, Syang Tin Sutai berkata Kelenteng CEINM adalah kelenteng pinjaman, bukan tempat kami, mari kita berangkat Syang Tin Sutai mengajak Su Tuan meninggalkan kelenteng tersebut Kemana bertanya si pemuda? Turutlah kepada kami, berkata Syang Tin Sutai Bagaimana dengan Ie Hon Eng? Ie Hon Eng sudah diberangkatkan lebih dahulu, mungkinkah kau tidak mau pergi? Kalian kira aku Su Tuan muda ditenteng kesana kesini terserah Bila kau mau mengikuti Ie Hon Eng, kau boleh turut Serta, tapi bila manakah sudah tidak butuh dengan tunanganmu Itu, kau bebas bergerak, kau bebas kemana kau hendak pergi Tanpa menunggu reaksi Su Tuan, Syang Tin Sutai sudah mengajak orang-orangnya meninggalkan kelenteng tersebut Persiapan ini sudah berjalan, hanya empat orang saja yang menyertainya Su Tuan bohoat, dia tertegun untuk beberapa waktu Apa yang direncanakan dan dijalankan oleh golongan darawati jaya ini sungguh hebat Begitu rapi sekali, begitu cermat sekali Tidak ada Tawar-menawar untuknya kecuali mengikuti mereka Dibawa ke suatu tempat yang ia belum tahu sama sekali Mengikuti Syang Tin Sutai sekalian Su Tuan meninggalkan Tain Koan Di luar kelenteng itu sudah tidak tampak seorang pun Di atas kelenteng juga sudah tidak terlihat burung hong bun Jago wanita dari Tong Hei itu sudah pergi Mungkin telah dapat dipancing pergi oleh anak murid dari golongan darawati jaya Jauh di depan Su Tuan, Syang Tin Sutai tersenyum tawar Dia dapat mengetahui bahwa si pemuda mengikuti di belakang mereka Inilah maksud tujuannya, menekan Su Tuan, dan membujuk Ie Heneng Mereka menuju ke arah utara Berjalan dan berjalan terus Akhirnya mereka pun tiba di sebuah kelenteng lain Kelenteng ini tidak berbeda jauh keadaannya dari kelenteng Cieneng Sangat sepi dan sunyi sekali, Syang Tin Sutai beserta keempat orang yang memasuki kelenteng itu Su Tuan juga mengikuti masuk ke dalam kelenteng tersebut Baru sekarang Syang Tin Sutai berkata lagi Tahukah kau, bagaimana kami hendak menghadapi kau dan Ie Heneng? Su Tuan melentikan alisnya tinggi-tinggi, dengan tertawa-tawar dia berkata Kalian anggota partai dari golongan Biarawati Jaya memang pintar, memang pandai, memang hebat, dan sungguh-sungguh luar biasa Tapi ku kira kalian sudah lupa, bahwa kalian belum berhasil menangkapnya Aku datang ke tempat ini dengan kemauanku sendiri Atas reaksi Su Tuan yang tidak gentar itu, hati Syang Tin Sutai juga terkejut Dia berpikir, bocah ini memang hebat, dia berani mengadu kecerdikan Dengan tersenyum kecil Syang Tin Sutai mengajukan pertanyaan Dimisalkan, kita mengganti kedudukan, kau menjadi aku, dan aku menjadi dirimu, apa yang hendak kau lakukan? Karena aku berkepandaian, kau tidak berkepandaian ku kira langkah-langkah kita tidak dapat disamakan, berkata Su Tuan gagah Syang Tin Sutai berkata Partai Biarawati Jaya hendak menggunakan sedikit tekanan kepadamu, mau tidak mau, harus memaksa Ie Hon Eng menjadi ahli waris ketua partai kami Su Tuan tersenyum mengejek, katanya, ku kira Ie Hon Eng tidak mungkin mau dipaksa Kami tidak memaksa Ie Hon Eng, kami memaksamu Lebih baik aku bunuh diri, maka gagahlah semua rencana busuk kalian itu Hati Syang Tin Sutai semakin terkejut, inilah care-care perhitungan yang paling terburuk Bila menghadapi care seperti ini, buyarlah semua rencananya Apa yang kau katakan ini sudah berada di bawah perhitungan ketua partai kami Ku wancurkan, agar kau tidak mengambil langkah yang buruk itu Tentu, berkata Su Tuan Bila mana kau tidak memaksa aku melakukan sesuatu yang tidak menjadi kehendak hatiku Kini, mereka telah memasuki kelenteng tersebut, menuju ke arah ruangan besar Seorang jarawati memapaki Syang Tin Sutai, berbisik-bisik sebentar, dan mereka pun berpisah kembali Syang Tin Sutai menganggukan kepala Suatu tanda bahwa dia telah mengerti apa yang diintruksikan kepadanya Dengan mengajak Su Tuan, dia menuju ke lain ruangan Ruangan ini berupa sebuah kamar yang cukup besar Setelah mengajak ke tempat itu, Syang Tin Sutai berkata Baik-baiklah kau beristirahat di tempat ini Berpikirlah lebih seksama lagi, ku beri kau waktu dua jam Nanti aku balik kembali, untuk mendengar keputusanmu Seolah-olah Syang Tin Sutai telah mempenjarakan Su Tuan di tempat tersebut Syang Tin Sutai meninggalkan Su Tuan tapi ia tidak mengunci pintu ruangan itu Dibiarkan saja terbuka Inilah kera yang sangat istimewa dari Partai Biarawati Jaya Bagaimana mereka mempenjarakan seseorang tawanannya Su Tuan ditinggal seorang dia Pikirannya bekerja keras Bagaimana dia harus menghadapi Partai Biarawati Jaya itu Tidak perlu takut, ia berkepandayan tinggi Walau berada dalam keadaan terluka parah Dengan sekali enjut atau dua kali lompatan Tidak mungkin anggota-anggota dari Biarawati Jaya itu dapat menahan dirinya Toh mereka tidak berkepandayan silat Yang memberatkan Su Tuan dan memaksa dia terkekang di tempat itu adalah Keselamatan Iehon Eng Kini Su Tuan mulai memperhatikan ruangan yang mengekang dirinya itu Tidak ada penjaga, juga tidak terkunci Partai Biarawati Jaya adalah partai yang lain daripada partai yang lain Partai istimewa yang khusus menerima seluruh anggotanya yang terdiri dari wanita-wanita Seringkali, kecerdikan wanita itu melebih kecerdikan kaum pria Dan Biarawati Jaya adalah pilihan dari wanita-wanita cerdik pandai tersebut Karena itulah tokoh-tokoh mereka seperti Syang Tin Sutai Dan lain-lainnya memiliki kecerdikan-kecerdikan dan kecerdasan otak yang luar biasa Su Tuan tidak mau membiarkan dirinya terkekang seperti itu Dia berpikir Mereka mengurung Iehon Eng Tentunya pada tempat ini juga Bila aku berhasil mengajaknya melarikan diri Apa yang dapat dibuat oleh golongan Biarawati-Biarawati tadi? Untuk memulai tugas kerjanya Su Tuan memeriksa seluruh isi ruangan tersebut Betul-betul tidak ada orang Su Tuan kurang percaya Dia menelungkupkan telinga di tanah Kemudian digeser ke dinding Tidak terkenal deburan-deburan atau gesekan suara Itulah suatu tanda bahwa dirinya tidak berada di dalam pengawasan siapapun juga Betulkah Su Tuan dikurung di dalam kamar itu tanpa pengawasan? Salah Suatu kesalahan yang terbesar Bila mana menganggap bahwa Partai Biarawati Jaya itu adalah suatu partai yang terlemah Mereka tidak berkepandaian silat Tetapi benak pikirannya melebih tokoh-tokoh tempur kelas 1 Mereka berani mengajak Su Tuan ke tempat itu Mereka berani meninggalkan Su Tuan dalam satu ruangan yang bebas bergerak Tanpa pengawasan seorang manusia pun Tapi mereka meletakkan seekor burung hantu di tempat yang tidak jauh dari Su Tuan dikurung Su Tuan memperhatikan keseluruh ruangan Dan akhirnya dia berhasil menemukan adanya burung hantu itu Untuk beberapa saat Su Tuan tertegun hatinya berpikir keras Partai Biarawati Jaya ini betul-betul hebat Hanya menggunakan Seekor burung hantu Hendak mengekang kebebasanku Hanya menggunakan sedikit kepintarannya Su Tuan bisa menduga Apa kegunaan dari burung hantu yang dipasang tidak jauh dari ruangan yang mengekang dirinya itu Disinilah letak keistimewaan Partai Biarawati Jaya Belum pernah ada orang yang terpikir Bagaimana menjaga seorang tawanan penting Tanpa pengawasan manusia Tapi Syang Tin Sutai sekalian Sudah bisa memanfaatkan seekor burung Mereka meletakkan burung hantu itu di sangkar kayu yang tidak jauh diri jendela Maka bila mana Su Tuan melakukan sesuatu gerakan yang tidak menguntungkan Burung hantu yang sudah terlatih itu akan berteriak Dan mereka pun sadar bahwa Su Tuan hendak melarikan diri Dimisalkan Su Tuan melarikan diri Bagaimana mereka bisa mencegahnya? Mengingat para anggota Partai Biarawati Jaya itu tidak berkepandaian silat Inilah keistimewaan yang lebih istimewa dari golongan Biarawati Jaya Untuk jelasnya kita tuturkan secara terperinci Bercerita tentang Su Tuan Setelah dia mengetahui bahwa dirinya dijaga seekor burung Dia menjadi tertawa dingin ILMU Kepandaian Silat Su Tuan telah mencapai ketaraf yang sempurna Dia sudah bisa menemukan jalan Bagaimana untuk menghilangkan pengawasan burung ini? Su Tuan menggerakkan tangannya Maka dia berhasil memungut pecahan kayu Diputar-putarkannya pecahan kayu itu hingga berkeping-keping Dengan menggunakan bidikannya yang sangat tepat Dilemparkan ke arah burung hantu itu Sinar matu burung hantu itu hebat sekali Gerakan tangan Su Tuan tentu tidak menguntungkan dirinya Dia hendak berteriak, memekik atau melengking Tapi sudah terlambat Gerakan Su Tuan terlalu cepat dilukiskan Begitu tangannya bergerak Di saat itu pula tenggorokan dan isi perut si burung hantu Itu tertembus Tanpa bisa mengeluarkan pekikan sama sekali Ia mati pada saat itu juga Su Tuan sudah siap sedia Dia menyusul dengan gerakan tangannya Maka jatuhlah burung hantu itu Tidak terdengar suara sama sekali Su Tuan sudah menghabiskan riwayat hidup binatang yang membuat pengawasan itu Su Tuan mengadakan pemeriksaan lain Tidak ada orang kedua Juga tidak ada burung hantu kedua Ia bebas Rencana Su Tuan yang pertama berakhir sukses Maka dia harus dengan rencana-rencana berikutnya Betul mengetahui bahwa dia tidak berada di dalam pengawasan orang Dengan sekali mengejut diri Su Tuan meninggalkan ruangan itu Dan kini dia sudah berada di atas wuungan rumah Su Tuan hendak mencari dan menemukan Ie Hon Eng Su Tuan berlari-larian di atas genteng Kini dalam memeriksa ruangan demi ruangan Dia hendak menemukan Ie Hon Eng Beberapa ruangan digunakan oleh para biarawati itu Waktu sudah menjadi malam Inilah waktu tidur dan istirahat Mereka itu terlena dan terpulas di atas tempat tidur Tidak tahu bahwa orang tawanannya sudah siap-siap untuk melarikan diri Seperti apa yang Syang Tin Sutai sudah katakan Anggota dari Partai Biara Wati Jaya itu tidak mempunyai kepandayan Mereka hanya mementingkan kecerdasan dan kecerdikan otak Mengilmiah segala sesuatu dan bagaimana harus menghadapinya Adanya Su Tuan yang berada di tempat itu tidak dapat membangunkan seorang pun juga Tidak lama kemudian, Su Tuan berhasil menemukan Ie Hon Eng Seng Bidadari dari Lembah Wi In Sedang tertidur, dia terkurung di lain ruangan yang lebih kecil Berbeda dengan keadaan dirinya Tidak ada burung hantu yang menjaga keselamatan Ie Hon Eng Tapi Su Tuan tidak lemah Maka ia dapat melihat seorang biarawati muda yang tertidur tidak jauh dari pintu Biarawati muda ini adalah yang ditugaskan untuk menjaga Ie Hon Eng Dengan satu kali loncatan, Su Tuan memasuki ruangan itu Biarawati muda yang sudah hampir tertidur, yang menjaga Ie Hon Eng itu terkejut Dia membelalakan matanya menatap tubuh Su Tuan Gerakan Su Tuan terlalu cepat Dengan hanya dua kali totokan berhasil mengekang kebebasan biarawati muda tersebut Serta merta dia membentak Jangan banyak bicara Adanya suara bisik itu juga mengejutkan Ie Hon Eng Dia tersentak bangun dari tidurnya dan menampak kedatangan Su Tuan Dia pun menjadi girang Su Tuan menggapaikan tangan ke arah Ie Hon Eng Dan si gadis sudah menuburkan tubuhnya ke dalam rangkulan Su Tuan Mereka sudah siap-siap hendak meninggalkan kelenteng tersebut Di saat inilah, secara tiba-tiba saja, terdengar suara kaki orang banyak disertai dengan obor-obor yang dinyalakan terang Para biarawati-biarawati sudah bangun dari tidur mereka dan menuju ke arah tempat ruangan yang mengurung Ie Hon Eng Dikala Su Tuan dan Ie Hon Eng hendak meninggalkan ruangan tersebut Para biarawati-biarawati yang dipimpin oleh Syang Tin Sutai sudah menghadangnya Rasa terkejutnya Su Tuan tidak kepalang, entah dengan kera bagaimana Para anggota partai biarawati jaya ini dapat mengikuti jejaknya Dengan sepasang sinar matanya yang sangat dingin dan kejam Syang Tin Sutai mengeluarkan suara dengusan Sudah ku perhitungkan, akan adanya rencana larimu ini Su Tuan berkata tawar Tapi kau salah perhitungan, aku lari di saat ini juga Kau hendak mengajak Ie Hon Eng meninggalkan kami bertanya Syang Tin Sutai Tentu, jawaban Su Tuan sangat singkat sekali Baiklah, Syang Tin Sutai menganggukan kepala Ajaklah tunanganmu itu, ajaklah kemana kau suka Kau perhatikan baik dan bersiap-siaplah untuk menghadapi penghadangan kami Su Tuan sudah siap mengeluarkan pedangnya Dengan pedang di tangan dia hendak menghadapi anggota-anggota partai biarawati jaya itu Hendak disaksikan, bagaimana musuh tidak berkepandaian silat itu menghadang dirinya Yang berada di luar dugaan, Syang Tin Sutai tidak hendak menempur Tidak memberi perintah kepada orang-orangnya untuk mengurung Dibiarkan saja Su Tuan dan Ie Hon Eng seperti itu Dengan menggandeng tangan Ie Hon Eng, Su Tuan berjalan pergi Tidak seorang pun yang menghadang atau menghalangi keberangkatan mereka Syang Tin Sutai beserta anak buahnya hanya diam di tempat inilah keistimewaan dari partai biarawati jaya Mengikuti perjalanan Su Tuan dan Ie Hon Eng, cepat sekali mereka sudah meninggalkan kelenteng itu Memasuki semak-semak dan menjauhi musuh-musuh mereka Latihan Ie Hon Eng tidak disamakan dengan latihan Su Tuan Tidak lama kemudian napasnya sudah terengah-engah dan napas itu memburu keras Menggandeng tangan si gadis yang diajak duduk di sebuah pohon besar Su Tuan berkata Mereka tidak membuat pengejaran, mari kita istirahat sebentar Ie Hon Eng sangat setuju, dia mengikuti segala kemauan si pemuda Dan duduk di bawah pohon besar itu Sesudah kira-kira cukup istirahat, Su Tuan dan Ie Hon Eng melanjutkan perjalanan mereka Betul tidak ada pengejaran dari musuh, anak buah dari partai biarawati jaya yang tidak berkepandayan senjata mereka adalah kecerdikan dan kepintaran otak Tentu saja tidak bisa menandingi Su Tuan Demikian sampai pagi hari, Su Tuan dan Ie Hon Eng sudah berjalan jauh Tiba-tiba satu bayangan putih meluncur cepat Dikala Su Tuan melihat, bayangan itu hanya berupa satu bintik putih saja Tapi dalam tiga kedipan metu bayangan putih itu sudah membesar Dan kini sudah berdiri di depan Su Tuan dan Ie Hon Eng Itulah seorang tua dengan jenggot panjang berbaju putih Inilah Potong Hie, salah satu dari empat jago silat peninggalan zaman purbakala Memandang ke arah Su Tuan, sambil menyodorkan tangannya Potong Hie membentak Su Tuan, lekas serahkan kita pilmu pedang Su Tuan menjadi bingung, Potong Hie juga mengingini kita pilmu pedang Betul-betul membingungkan dirinya Menurut perkiraan Su Tuan tidak seharusnya Potong Hie melakukan gerakan minta seperti ini Tapi itulah kenyataan, sekali lagi Potong Hie membentak Dari sepasang sinar mata Potong Hie yang begitu beringas, pertempuran tidak mungkin dihilangkan lagi Mengetahui bahwa Ie Hon Eng tidak berkepandaian silat Su Tuan mendorong gadis itu serta berkata kepadanya Kau pergilah lebih dulu, jauhi tempat ini Ie Hon Eng terdorong mundur ia menjauhi Su Tuan Di saat ini Potong Hie membentak Kau juga jangan pergi Dan jago tua peninggalan purbakala itu sudah menghadang di depan Ie Hon Eng Su Tuan terkejut, cepat-cepat dan merendengi kekasihnya Dia sudah membuat persiapan untuk menempuh jago tua tersebut Potong Hie mengeluarkan suara dengusan dari hidung Dia berkata Su Tuan, jangan kau menjadi sombong Anggapanmu dengan adanya kitab ilmu pedang maya nada itu Kau bisa meremahkan semua orang Hei Hei HMM, aku Potong Hie tidak bisa digertak oleh kecongkokanmu seperti ini Sebelum meninggalkan kitab ilmu pedang itu Jangan harap kau bisa pergi hidup-hidup Su Tuan memandang jago tua itu dan ia berkata menantang Hendak bertempur Haa, 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 haa Pek Tong Hie tertawa berkakakan Kau kira aku tidak tahu ilmu kepandainmu Sudah surat beberapa bagian Kau masih berada dalam keadaan luka Hendak menempur aku? Haa, haa, haa Jangan banyak bacot bentak Su Tuan Tangannya diremtangkan ke depan Dia hendak mendorong Pek Tong Hie Pek Tong Hie mengeluarkan suara dengusan dari hidung Ia segera mengerahkan ilmu tiatan Kiai Kang Begitu tangannya didorong ke depan satu uap putih yang datangnya Seperti embun itu menyerang Su Tuan Su Tuan kaget Dia menarik kembali serangannya Tadi, seret Dia mengeluarkan pedang dan tubuhnya melejit ke atas Berjumpalitan dua kali Si Eing pedang Su Tuan meluncur ke arah kepala Pek Tong Hie Giliran Pek Tong Hie yang terkejut Dia tidak menyangka Bahwa Su Tuan yang masih dalam keadaan terluka itu Di dalam waktu yang sangat singkat sekali Dapat mengelak dan menyerang dirinya Itulah ilmu pedang yang sangat hebat Pek Tong Hie mundur sedikit ke samping dan ke belakang Dengan mengeluarkan suara geraman Dia menghindari serangan Su Tuan Kini Pek Tong Hie mendorong kedua tangannya Membawa suara bunyi Peletak-pletok dan mengurung Su Tuan Inilah ilmu tiatan Kie Keng yang terlihai Dengan jurus tipu yang bernama Sengpok Giehwi atau berarti Bintang-bintang berpecahan Ilmu tipu Pek Tong Hie ini Khusus digunakan untuk menghadapi Pek Iekau Chu Bong Bong Chu Tapi di dalam keadaan yang terdersak Ia lupa bahwa Su Tuan itu masih berada Di dalam keadaan terluka Bahwa musuh yang sedang dihadapinya Adalah anak muda yang baru saja Menonggolkan kepala di dalam rimba persilatan Tidak seharusnya dia menggunakan tenaga kejam tersebut Betul-betul Pek Tong Hie berhasil Tenaga Su Tuan seperti terpelintir Pedangnya terlempar jauh Dan masih beruntung si pemuda Memiliki ilmu itebok Chin Kie Cepat-cepat mengundurkan diri Sehingga tidak sampai mengalami Kerugian yang lebih hebat Ilmu tiatian Kie Keng Pek Tong Kie Tidak hanya sampai di situ Berulang kali dan menyerang lagi Duk Satu pukulan mengenai dada Su Tuan tubuh si pemuda itu Terlempar jauh dan jatuh Di tanah Buk tidak bangun lagi Su Tuan jatuh dalam keadaan pingsan Dia tidak sadarkan diri Terdengar suara lengkingan Ie Hon Eng yang berteriak nyaring Dia menubruk si pemuda itu Dan bagaikan menubruk bangkai Dia Berteriak sedih Tubuh Su Tuan seperti ikan mati Terlena begitu saja Dari hidung dan mulutnya mengucurkan darah Begitupun dari telinganya Ie Hon Eng menangis di atas tubuh Su Tuan Dikiranya bahwa Seng Kekasih sudah mati Su Tuan terpukul jatuh Terlena dan pingsan di tanah Tak berkutik lagi Buk Tong Kie menatap dari jarak jauh Memperhatikan drama yang sudah diperbuat olehnya Ie Hon Eng menangis untuk beberapa waktu Kemudian seperti orang yang kesetanan Ia bangun berdiri Meninggalkan Su Tuan Menghadapi Buk Tong Kie Dengan menudingkan tangan Ia membentak Manusia telengas Kau kejam Hanya berani kepada anak kecil Hanya berani menghina orang yang sudah terluka Tapi Belum tentu kau berani menantang tokoh-tokoh silat yang sederejat dan setingkat dengan golonganmu Takut kepada mereka Gemetaran Sungguh tidak tahu malu Buk Tong Kie marah karena dimaki oleh Ie Hon Eng Dicemohkan seperti itu Tapi kemarahannya ini tidak beralasan Terpikir olehnya Bagaimana ia bisa terperosok oleh tipu orang Karena itu Hawa amarahnya mereda Baringkan dia Pek Tong Kie memberi perintah Kemudian Sedotlah jalan pernapasannya Dia masih mempunyai kesempatan hidup Huh Mukamu begitu bengis Kau kira aku Ie Hon Eng takut kepadamu Percuma saja aku menjadi cucu Lesiao Hektometer Jangan kau banyak lagu Kalau kau seorang lelaki sejati bunuhlah aku Jangan kau menganiaya kekasihku Metai Ie Hon Eng mendelik dan jelalatan Seolah-olah benar-benar kemasukan setan Katanya lagi Kau tidak tahu malu Bagaimana kau bisa menemukan engkau su tu yang di alam baka perbuatanmu yang menganiaya cucunya Arwah su tu pek eng akan membayangimu selalu Betul-betul pek Tong Kie malu kepada diri sendiri Teringat akan perbuatan su tu pek eng yang luhur Pernah juga ia menerima budinya Dan budi ini belum terbalas Tidak layak baginya melakukan sesuatu yang berlebihan kepada cucu orang yang bersangkutan Sebagai seorang pendekar su tu pek eng sering melakukan kebajikan Salah satu kebajikan itu adalah memberi pertolongan kepada pek Tong Kie Kini, pek Tong Kie membalas air susu dengan air tuba Tentu saja ia merasa jengah Kakek jahat, maki lagi Ie Hon Eng Tidak bisa kau melepas tanggung jawabmu di hari ini Dengar dulu, berkata pek Tong Kie Kekasihmu hanya mengalami sedikit cedera Bila kau bersedia menyedot jalan pernapasannya Pasti ia segar kembali Hanya ini yang bisa ku beritahu kepadamu Selamat tinggal Tubuh pek Tong Kie melesat Meninggalkan Ie Hon Eng dan Su Tuan Ie Hon Eng menangis lagi Merangkul tubuh kekasihnya yang sudah disangka mati Membalikan pepi si pemuda, ke kanan dan ke kiri Diusap-usap olehnya, memanggil-manggil nama Su Tuan Tetapi Su Tuan tidak mau sadarkan diri Ie Hon Eng menjadi gelisah Tiba-tiba titik Teringat akan kata-kata peninggalan pek Tong Kie Sebelum Jagopur bakala meninggalkan tempat itu Ia harus membantu peredaran jalan Su Tuan yang buntu Pikirnya, apa betul perkataan orang tua tadi? Seketika itu, ia mengurut-urut badan Su Tuan Juga tidak berhasil Dengan menggigit bibir Ie Hon Eng menempelkan bibirnya ke arah mulut Su Tuan Di sedotnya keras-keras Terdengar suara krokok-krokok yang mengejutkan Jalan tenggorokan Su Tuan yang buntu telah mengalir kembali Darah menyembur keluar dari tempat itu Masuk ke dalam mulut Ie Hon Eng Tentu saja dikala itu Dua mulut menjadi satu Hal itu tidak dielakan Su Tuan mengelihat Dikala ia sadar Ia merasakan sesuatu yang menindih dirinya Ia merasakan sesuatu yang hangat menempel di bibirnya Jili 17 halaman 57-58 hilang Su Tuan tersenyum getir Katanya, ilmu Tia Tan Sin Keng betul-betul menakjubkan Pukulan itu yang membuat aku muntah darah dan pingsan Tapi, adik Keng, bagaimana kau membuat aku siuman? Engkohian, dengar dulu ceritaku Segera kau mengerti duduk perkara Ya, ya, aku dengar ceritamu Itu waktu, ketika aku tangisi kau Lantas teringat akan pesan kata-katanya tua bangka itu Katanya, dengan menyedot peredaran apasmu Kau bisa bangkit kembali Segera ku coba dan ku usahakan Berhasil, dan Si Nona tidak meneruskan cerita itu Ia menatap wajah si pemuda Dan aku menjadi sadar, bukan? Sesudah kau menyemburkan darah Kau sadarkan diri Masih kau berpura-pura berkata Ie Han Eng Seraya mencubit tangan pemuda itu Eh, mengapa kau mencubit bertanya Su Tuan Sambil mengusap-usap kulit yang terjewar itu Kau nakal Heran, berkata si pemuda Matamu bisa memancarkan cahaya seperti itu Dikalah pertemuan kita pertama kali Seolah-olah pernah bertemu Di mana? Aku tidak tahu Seperti impian saja Hidup manusia hanya berupa impian dunia Tentu aku tidak bisa mengimpi lagi Bila pukulan Teg Tong Hie tadi diperkeras beberapa kali Legakan hatimu Teg Tong Hie sudah pergi Su Tuan memandang wajah kekasih itu Keterangan Ie Han Eng tidak perlu disangsikan Tapi, betulkah Teg Tong Hie itu sudah pergi? Menurut apa yang ia tahu Tokoh silat purba kala tersebut tidak memiliki sifat seperti itu Su Tuan berpikir dan berpikir Benak pikirannya tergeser ke arah partai Biarawati Jaya Mungkinkah hasil buah tangan golongan Biarawati Jaya? Salah satu dari rencana golongan tanpa kekerasan itu? Menyaksikan keadaan Su Tuan yang seperti orang bingung Ie Han Eng mengajukan pertanyaan Apa yang sedang kau pikirkan? Oh oh oh, Su Tuan tersadar dari lamunannya Mari kita berangkat Dengan bergan dengan tangan Supasang muda-mudi itu melanjutkan perjalanan Ie Han Eng mengajukan usul Lebih baik kita mencari tempat sepi untuk istirahat Su Tuan setuju Mereka menemukan sebuah tempat yang agak sunyi Berdampingan dengan sebuah sungai yang berair jernih Air Sungai itu mengalir dengan tenang Tersorot sinar matahari sore Bercahaya terang Langit biru berubah seperti kemerah-merahan itulah tanda matahari terbenam Suatu tempat yang baik Ie Han Eng mengeluarkan kata-kata pujian Mana bisa menandingi tempat tinggalmu berkata Su Tuan Aku lebih tertarik dengan lembah Huyin Ie Han Eng mendongakan kepala Memandang langit jauh Tidak bicara lagi Su Tuan menarik tangan gadis itu Di mana mereka duduk bersama Menikmati pemandangan senja yang indah Tidak lama hari menjadi gelap Dua orang yang sudah menjadi sangat letih itu Tertidur bersama Kejadian ini tidak disadari oleh kedua insan yang bersangkutan Di hari kedua Pagi-pagi sekali Su Tuan sudah terbangun Dia menjadi malu kepada diri sendiri Sebagai seorang yang melatih silat Mengapa ia tidur begitu lelap Ie Han Eng juga sudah bangun Menuju ke arah sungai dan membersihkan diri Sesudah itu Mereka melanjutkan perjalanan Tidak ada gangguan Sepanjang jalan ini Mereka bergerak Su Tuan masih berpikir-pikir Mungkinkah golongan Biarawati Jaya melepaskan mereka? Dia lebih mengenal sifat-sifat Syang Tin Sutai Kiranya tidak mungkin golongan wanita pandai itu menyudahi perkara Bahaya Biarawati Jaya tidak terlalu ditakuti mengingat ilmu kepandayan Su Tuan yang cukup tinggi Berjalan lagi beberapa waktu Mereka sudah mendekati tepi laut Memilih tempat yang agak tinggi Su Tuan bisa memperhatikan kalau-kalau ada perahu atau kapal yang mendekati tepi Dia hendak berlayar ke arah pulau Tonghei Bersama-sama dengan Ie Hon Eng Hal ini sudah diajukan kepada si gadis Di saat inilah Mete Su Tuan terbelalak tidak jauh di sana Berdiri seseorang itulah Syang Tin Sutai Dengan gayanya yang khas Perlahan-lahan Syang Tin Sutai berjalan maju mendekati muda-mudi itu Menyaksikan kedatangan Syang Tin Sutai Ie Hon Eng juga terkejut Apalagi yang dikehendaki oleh Biarawati ini Sesudah berjalan dekat Syang Tin Sutai merangkapkan kedua tangannya memberi hormat Dia berkata Bagaimana keadaan kalian? Apalagi masih baik-baik saja Terima kasih Berkata Su Tuan Apa maksud kunjungan? Syang Sutai? Syang Tin Sutai berkata Su Tuan, kau benar-benar menjadi manusia kurang terima Su Tuan melengat Apa maksud perkataan Sutai Tegurnya? Terima kasih